Situasi Partai Gerindra Magetan sedikit memanas. Beberapa pengurus partai tingkat kecamatan ramai-ramai mengundurkan diri dari kepengurusan. Hal itu setelah ada kepengurusan baru yang ditunjuk oleh DPP. Saya atas nama pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Magetan menyatakan 1. Menolak keputusan pergantian ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Magetan. 2. Menyatakan dengan sadar keluar dari keanggotaan Partai Gerindra Kabupaten Magetan. Dalam video yang diunggah di akun Youtube Gerindra Magetan terlihat sejumlah pengurus partai Gerindra baik Kabupaten Magetan dan tingkat kecamatan atau PAC menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra Magetan. Aksi ini dilakukan setelah adanya keputusan kepengurusan baru dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang menunjuk Putut Pujiono sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Magetan menggantikan Indra Priangkasa. Putut menilai pihaknya harus mentaati keputusan DPP. Sesuai ADART, pemilihan pengurus DPC ditentukan oleh DPP. Tidak ada pemilihan langsung yang melibatkan PAC. Adanya sebagian pengurus yang mengundurkan diri hanya karena miskomunikasi saja. Karena mereka belum memahami SK dari DPP. Kami menerima surat mandat kepengurusan DPC dari DPP. Tentunya teman-teman yang belum paham, ini mohon dipahamkan bahwa kita itu kader Partai Gerindra, harus mojang ke Partai Gerindra. Dan mekanisme pergantian ini sudah sesuai dengan ADART dan mekanisme yang berlaku. serta saya rasa biasa dan wajar ada penyegaran, ada pergantian. Tentunya DPD dan DPP ini mempunyai pertimbangan khusus untuk itu. Putut memastikan kepengurusan yang lama tetap akan dilibatkan dalam kepengurusan yang baru. Target Partai Gerindra bisa menjadi pemenang pemilu mengantarkan Prabowo jadi Presiden. Terima kasih telah menonton!